That's why kenapa kalau kalian lihat mereka kayak harganya, harga reksa dari pendapatan tetapnya bisa naik terus dari tahun ke tahun Karena mereka punya kuponnya itu variatif teman-teman dari yang returnnya rendah sampai yang returnnya tinggi gitu Jadi ya lebih bagus mana tergantung kebutuhan Kalau kamu ngerasa cukup untuk return dari obligasi biasa kayak ORI atau misalnya SBN Ya nggak apa-apa langsung aja di obligasi kayak ORI gitu Cuma balik lagi biasanya kalau kayak ORI atau SBN kita nggak bisa jual kan Harus tunggu sampai jatuh tempo misalnya 2 tahun sampai 3 tahun Jadi pastiin uangnya itu uang dingin gitu Sedangkan kalau reksa dana pendapatan tetap kamu mau kapanpun kamu jual ya bisa aja gitu Dan jenis keuntungannya juga beda kalau reksa dana pendapatan tetap lebih ke capital gain Jadi harga per unit reksa dana pendapatan tetapnya naik tapi kalau obligasi kamu lebih ngerasain kayak passive income Itu perbedaannya Kalau obligasi korporat gimana Nah sama obligasi korporat juga sebenernya kita bisa beli sendiri nggak sih Kayak di bank gitu atau sekuritas Bisa kok kemarin yang baru ngeluarin itu INKP Aku ditawarin INKP itu kok nggak salah Nah biasanya obligasi korporat itu punya kupon yang lebih gede daripada obligasi pemerintah Kenapa? Karena resikonya jauh lebih gede Obligasi pemerintah itu resikonya rendah hampir nggak bisa gagal bayar Kayaknya belum ada sejarahnya negara itu gagal bayar ke masyarakat Indonesia ketika jatuh tempo obligasinya Kenapa? Kalau sampai negara gagal bayar mereka tinggal printing money untuk bayar hutang atau pokok dari obligasi tersebut Nah beda sama korporasi Korporasi itu bisa gagal bayar That's why mereka kasih kuponnya itu yang lebih tinggi Jadi misalnya kalau kita bandingin Ori yang 3 tahun Dia misalnya kasih 6-7% Nah sedangkan kalau perusahaan yang bagus kayak INKP gitu Dia bisa kasih 9-10% Selisihnya bisa 2-3% Kayak gitu Pernah nggak ada obligasi korporasi yang gagal bayar? Pernah waktu berapa hari yang lalu Ada yang cerita sama aku Dia ikut reksadana pendapatan tetap yang isinya itu obligasi korporasi Itu ada salah satu isi obligasi korporasi di produk tersebut gagal bayar Gitu Jadi tergantung kebutuhan kamu Lebih suka yang mana Mau returnnya lebih gede udah pasti resikonya juga lebih gede Mau returnnya lebih kecil udah pasti resikonya lebih kecil Mau yang modal lebih gede buat tempat return lebih gede Atau ya modalnya masih ada yang dikit-dikit dulu Tapi ya returnnya juga nggak bisa berharap kayak yang modalnya lebih gede gitu Ini tadi udah aku jawab ya Masuk RDPT kapan Ci lebih pilih isinya obligasi pemerintah atau korporasi Sebenernya ya kemarin itu kesempatan masuk obligasi RDPT itu sebenernya kemarin bulan September Ketika inflasinya Amerika itu mulai melandai 7,7% Kalau nggak salah itu November kan Karena yang Oktober Eh nggak itu Oktober Novembernya itu 7,3% inflasinya Oktober itu 7,7% Di September tuh RDPTnya udah pada bottoming Kalau teman-teman lihat ya di kayak bareksa atau bibit gitu yang obligasi pemerintah Kenapa? Karena inflasi melandai itu atau inflasi turun itu Artinya banyak investor yang berekspektasi bahwa the Fed akan berhenti naiknya suku bunga Kalau misalnya the Fed berhenti naiknya suku bunga Maka reksadana pendapatan tetap yang punya obligasi pemerintah jangka panjang yang kuponnya 10-9% Itu akan jadi lebih berharga Kenapa? Karena kalau suku bunganya nggak naik lagi atau suku bunga Indonesia Kalau suku bunga Indonesia nggak naik lagi bahkan turun berarti Berpotensi nggak akan ada lagi nih Kedepannya untuk beberapa tahun kedepan obligasi pemerintah yang kasih kupon 9-10% Kan kayak gitu ya Itu kenapa yang reksadana pendapatan tetap yang megang obligasi negara kuponnya 9-10% Pasti returnnya jadi lebih menarik That's why mereka bottoming Jadi investor tuh lihat itu lebih menarik Makanya kemarin tuh pas bulan Oktober Banyak investor-investor tuh yang masuk juga beli obligasi pemerintah langsung kayak seri SR gitu Jadi kalau menurut aku sebenarnya sekarang udah telat nggak sih masuk RDPT Menurut aku sih belum Tapi kalau ditanya lebih suka obligasi pemerintah atau korporasi Lebih sukanya kalau sekarang ya pemerintah Kenapa kalau RDPT yang isi obligasi pemerintah Balik lagi kayak tadi Kalau ternyata tahun depan eh tahun depan tahun ini defeknya naiknya suku bunga Bahkan turunnya suku bunga Maka capital gain kan harga obligasinya bisa naik turun ya teman-teman Di atas par di bawah par Maka capital gain dari harga obligasinya itu bisa lumayan tinggi gitu returnnya Kalau obligasi korporasi itu biasanya subcore stable fund ya beda sama subcore bond fund gitu Ada juga sih yang lain kayak silendra gitu reksadana pendapatan tetap Kayaknya isinya oke juga deh Oke pertanyaannya dari Tan Nah jadi overall untuk porto terkoreksi kayak sekarang better white NC dulu Atau serok lagi untuk average down Nah tergantung nih isi porto kamu itu sekarang saham-saham seperti apa Kalau aku mungkin bisa general generalisi Karena aku nggak tahu isi porto saham kamu seperti apa Kak selama itu emitennya konsisten Laba besinya konsisten bertumbuh Konsisten bertumbuh tuh bukan artinya cuma momentum tertentu aja ya Momentum tertentu tuh kayak apa sih misalnya Kayak commodity boom Itu tuh pertumbuhan yang cuma momentum tertentu aja Kalau udah nggak commodity boom Belum tentu batu bara Perusahaan-perusahaan batu bara Laba besinya bisa kayak seperti sekarang gitu Nah itu kan momentum tertentu aja Yang aku tekanin disini adalah perusahaan-perusahaan yang memang Mau ekonomi apapun mereka itu cenderung bertumbuh Kecuali kayak covid-19 kemarin Misalnya biasanya adanya di perusahaan kayak apa Pertama manufaktur Yang kedua perbankan Yang ketiga consumer Atau retailing juga bisa Nah manufaktur tuh apa sih yang biasanya jual-jual barang gitu loh Kayak barang-barang misalnya kardus, lakban Ya kalian cari aja emitennya Terus juga perbankan Ini contoh paling gampang ya Kamu kalau mau lihat contekan Misalnya pusing nih baca laporan keuangan Kak Olive Bisa buka aja sebenarnya stockbit Yang dari laptop ya Maksudnya yang versi desktop Terus misalnya ketik nana sahamnya Katakanlah BBRI Kamu lihat financial Yang bagian financial Kalau kamu lihat disitu ada datanya Dari tahun 2008 sampai tahun 2020 Gak pernah ada sejarahnya BBRI itu Labah bersih dan pendapatannya itu turun Kecuali resesi ekonomi kayak 2020 kemarin Means mau ada perlambatan ekonomi Dia masih bisa bertumbuh Nah ini cuma contoh aja Maksudku carilah perusahaan yang kayak gini Satu itu boleh kalian beli ya Atau serok ketika lagi koreksi Yang kedua lihat valuasinya Kalau kamu udah ketemu nih perusahaannya Lihat valuasinya Valuasinya wajar apa enggak Jangan sampai contoh Kayak AMRT AMRT bagus nggak? Labah bersihnya bertumbuh nggak? Perusahaannya bagus nggak? Bagus Tapi valuasinya udah nggak oke Nggak oke dalam artian adalah over value Takutnya sekali dia tidak growth Itu koreksinya malah bisa jadi dalam Gitu ya Jadi harus perhatikan faktor valuasinya Gimana sih Jadi lihat valuasinya paling gampang Bandingin aja sama perusahaan lain sejenis Ya Contoh misalnya kayak perbankan Bandingin sama perbankan Atau sama history Biasanya kalau aku lebih suka pakai history sih Karena kenapa? Karena kadang Ada perusahaan yang memang dihargai murah Atau valuasinya murah itu Karena memang perusahaannya nggak lebih baik Dari kompetitornya yang punya valuasi lebih mahal Gitu ya Contohnya Contoh nih misalnya kayak Ini banyak yang bertanya juga di DM sama aku Kenapa ya? Nggak BNI aja Kenapa selalu BRI? Gitu ya Gini BNI itu bagus oke Bagus Tapi Kita harus lihat lagi nih dalamnya Kenapa BNI selalu dihargai di valuasi yang lebih rendah dari BCA sama BRI Ya BNI itu tertingginya paling nyampe cuma PBV 1,7 kali Tapi kenapa BCA Sekelas BCA bisa sampai PBV 4 kali BRI bisa sampai PBV 3 kali Tapi BNI nggak bisa Padahal kita tahu sama-sama bagus gitu ya Pertama Coba perhatikan pendapatannya secara jangka panjang Apakah Pendapatan dengan laban bersihnya Apakah bisa growthnya konsisten Kayak BCA di BRI Yang kedua Lihat NPLnya NPL itu Kredit macet ya Kredit macet Kredit macet Kredit macetnya Apakah BNI punya kredit macet yang sama Atau lebih rendah dari BCA atau BRI Karena ini bisa aja berpengaruh Kenapa sebuah perusahaan selalu dihargai di valuasi yang lebih rendah dari kompetitornya Kayak gitu Jadi makanya itu kenapa aku biasanya lihat historinya Kalau historinya maksudnya gimana? Contoh BRI itu biasanya Misalnya 5 tahun terakhir ya Wajarnya itu dihargai di PBV 2,5 kali Artinya kalau Harga sahamnya lagi bergerak Atau lagi dihargai diatas PBV 2,5 kali Aku nggak beli gitu Artinya itu lagi over value secara histori Tapi kalau dia lagi turun ke area PBV 2,5 kali Bahkan dia turun lebih rendah di bawah PBV 2,5 kali Karena itu lagi wajar dan under value Disitulah bisa aku jadikan titik atau area untuk aku ban Seperti itu teman-teman ya Terus yang ketiga Jangan lupa Karena kita ini tahun ini banyak uncertainty Lebih baik pilih perusahaan yang bagi dividend Kenapa? Karena yang bagi dividend itu Biasanya nanti yang akan diburu sama institusi Diburu sama fund manager Plus jadi uang tunggu kalian Kalau misalnya harga sahamnya belum bergerak kemana-mana Contoh nih kalian beli saham A Harga sahamnya nggak gerak-gerak Tapi kalian dapat dividend 5% per tahunnya Lumayan nggak buat hiburan? Lumayan kan? Dibanding nggak sama sekali Nah karena koreksi beberapa waktu belakangan ini Itu banyak emiten-emiten yang dividend yieldnya itu Di harga pembelian sekarang Atau lebih rendah dari sekarang Itu bisa sampai 4,5-5% Bahkan ada yang bisa sampai 6-7% Means ya itu cukup bagus ya Kalau kamu bandingin sama kamu taruh duitnya di deposito Walaupun ada resiko memang floating loss Tapi selama kamu membeli perusahaan yang baik Maka dalam jangka panjang Pasti harganya akan mengikuti kinerjanya Covid sekarang udah reda Gimana kabar Samek Kak? Udah selesai storynya gitu Apa namanya Sehat apa namanya Medical-medicalan itu udah selesai storynya di 2020 gitu Oke ini pertanyaan selanjutnya Portoinvest di Astra Entelkom turun banget Untuk average nggak ada dana Solusinya ini gimana ya Ini pertanyaan udah siapa nih Democi Oke jadi kalo Sebenernya aku Gara-gara waktu itu rame penurunan goto Jadi liat-liat lagi gitu ya Terkait telkom Pertama memang iya Telkom itu harga sahamnya turun Karena ada faktor gotonya Dikarenakan harga saham goto turun Mempengaruhi laba besinya Tapi setelah aku liat-liat lagi Satu sektornya itu Telekomunikasi kan Sektornya Ternyata memang semua emitternya Itu lagi koreksi teman-teman Bukan cuma telekom aja Tapi Excel Isat Ya pokoknya sektor pendukungnya juga ya Termasuk yang menara-menara Kayak The Big Terus juga TWR Gitu Jadi sebenernya penurunan ini Bukan terjadi sama Asia aja Memang satu sektornya itu Dia lagi turun Aku juga Aku juga kurang tau kenapa ya Big money mungkin lagi nggak jadiin mereka favorit gitu Tapi Poinnya menurutku Kalau memang lagi ditinggal sama asing Selama kamu yakin Perusahaan ini bisa mencetak pertumbuhan laba dan bagi dividend Justru itu jadi kesempatan Apalagi kalau valuasinya jadi wajar Dan juga under value Telkom ini juga pernah dibahas ya Di reelsnya cuap-cuan gitu Bahwa Apakah penurunan harga telkom saat ini justru jadi kesempatan Atau malah hal yang ditakutkan Kalau menurutku ini bisa jadi kesempatan Walaupun Belakangan harga saya lagi naik ya Ke arah resistance Jadi mungkin Bisa tunggu Ketika dia koreksi kembali Itu telkom Jadi kalau turun banget Menurutku Ya di hold aja Satu Atau bisa juga Di trimming Misalnya kamu nggak tahan nih Ya udah di trimming dulu setengah Nanti setengahnya itu bisa kamu average down ke bawah Atau cara lainnya adalah Usaha atau cari income tambahan Supaya kamu bisa melakukan average down gitu Jadi selama perusahaan yang punya fundamental Dan kamu tidak membeli devaluasi yang mahal Harusnya tidak terlalu khawatir Karena naik turunnya harga saham itu Ya memang akan selalu kita temukan di market Astra Oke Kalau Astra ini Ini aku lihatnya walaupun banyak yang Apa namanya Banyak yang pikir karena goto juga penurunannya Tapi aku lebih lihatnya itu karena UNTR UNTR nya itu kan koreksi ya Semenjak bagi dividend interim Jadi ada pengaruhnya juga ke Astra Kenapa ada pengaruhnya ke Astra Balik lagi UNTR itu kan alat berat Terutama untuk call Kalau call nya tahun ini Misalnya harga acuan turun Terus juga tahun-tahun ke depannya Berpotensi Produksi Tidak bertumbuh Maka akan mempengaruhi sektor pendukung Seperti alat berat Kalau kita lihat Di laporan keuangannya Astra Di tahun ini ya teman-teman Dia itu ada sumbangan pertumbuhan pendapatan dari UNTR Itu 58% Sedangkan penjualan otomotifnya Itu tumbuhnya itu cuma 29% Artinya apa Kalau misalnya Call yang tidak sebaik tahun lalu Bisa mempengaruhi pendapatan UNTR ke depannya Maka akan mempengaruhi pendapatan Astra Kenapa bisa mempengaruhi pendapatan Astra Karena Astra ini induk usaha dari UNTR Itu kenapa harga sahamnya turun belakangan ini Pasti kena re-rating gitu ya Kalau aku pribadi mungkin melihat Astra Itu mungkin untuk valuasinya yang oke Itu ketika di PBV 1 atau di bawah 5 ribuan itu baru oke misalnya untuk ngicil Tapi karena kamu udah punya jadinya gimana Yaudah pilihannya adalah kamu mau home Atau kamu mau trimming sebagian Untuk setengahnya kamu average down di bawah Atau kamu berusaha untuk cari website hustle Biar kamu bisa average down perusahaan ini Tapi kan sebenarnya tenang aja Baik Astra atau telekom itu kasih kamu dividend Meskipun misalnya sekarang masih floating loss Dividend nya mereka itu bisa 3-5% Jadi paling juga ada hadiah di tahun ini untuk kamu Wah udah 40 menit Udah ya Ada pertanyaan terakhir gak teman-teman Oke sektor properti bagaimana Ci Olive Oke buat entry Tapi kalau gak mau nunggu lama untuk sektor properti Lebih baik tunggu aja dulu Sampai The Fed bener-bener berhentiin naik suku bunga gitu Walaupun sekarang banyak emittan-emittan properti itu sebenernya yang udah under value ya Tapi kalau gak mau nunggu lama gitu ya Lebih baik tunggu aja dulu Sampai The Fed bener-bener berhentiin naikin suku bunga Karena ketika The Fed berhentiin naikin suku bunga Bank Indonesia juga akan ikutan berhentiin naikin suku bunga gitu Karena gak perlu ngejaga spread Suku bunga Indonesia sama Amerika lagi gitu Oke pertanyaan terakhir ada? Kalau gak ada karena kita udah 40 menit ternyata teman-teman Wah nih ini Serius Sui banyak banget yang nanya ini di DM aku juga BSSR layak gak untuk jangka panjang? BSSR itu perusahaan call temen-temen Kalau call itu gak bisa kamu jangka panjang kalau harga callnya udah setinggi sekarang Kecuali nih kamu belinya waktu tahun 2020 Pas harga callnya itu lagi 50 perak Kan harga saham callnya lagi turun dalam tuh Nah kamu beli di situ Misalnya ITMG waktu itu 8 ribu Kamu beli di 10 ribu aja Mau call jangka panjang itu gak apa-apa Tapi kalau kayak sekarang harga acuannya udah tinggi Kalau harga acuan sampai koreksi Itu nanti akan ngaruh banget ke harga saham-saham dari call gitu Jadi hati-hati ya Tidak 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 Tidak